Bupati Kendal bersama Dandim 0715 Kendal, Letkol INF Jendri Poli, dan Kapolres Kendal, AKPB Jamal Alam, membuka TMMD Sengkuyung 1. Diawali dengan menumbahkan adukan corbeton sebagai tanda dimulainya pengacoran jalan desa Margosari sepanjang 510 meter, dengan lebar 4 meter dan ketebalan 12 cm. Namun sebelumnya juga diawali upacara pembukaan. Dalam sambutannya, Bupati Kendal mengatakan jalan desa yang merupakan penghubung antar doko sekaligus sebagai jalan menuju kawasan wisata, sehingga dengan dibangunnya jalan tersebut akan meningkatkan perekonomian masyarakat Dusun Ngesrebalong, Desa Margosari, Kejamatan Limbangan. Untuk juga menyelesaikan yang masih belum selesai, jadi harapannya kalau ada program yang sudah baik, ini harus dilanjutkan lagi sampai selesai biar dampaknya itu bisa benar-benar signifikan dan ada added value-nya ketika kita menyelesaikan permasalahan infrastruktur yang ada di Kabupaten Kendal. Ini antar desa, ada juga antar pariwisatanya juga, juga ada ekonomi, kita lihat kanan-kirinya, ada pertanian juga, jadi ini sebenarnya ada beberapa. Bagaimana Pak, dengan adanya kegiatan TMJ ini, efeknya untuk masyarakat apa Pak? Ya dirasakan. Untuk efeknya masyarakat untuk pergiatan ini sangat luar biasa ya, karena selama ini saya di sini, baru kali ini ya, ada program yang seperti ini ya, tentunya untuk masyarakat, menurutnya Jebalong, ini sangat bahagia sekali, tentunya untuk pergiatan. Nah, untuk jalan mungkin jalan alternatif ya, menurut juga Gunung Sari, maupun Medini, maupun Keperumasar. Nah, baru sama sekali. Baru ini ya, ada program TMJ? Iya, iya. Pelaksanaan TMJ Sengkuyung yang dimulai dari tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan 8 Juni 2023. Selain sasaran fisik, juga akan diadakan kegiatan berupa bantuan sosial, penyuluhan wawasan kebangsaan, penyuluhan pertanian, penyuluhan bahaya narkoba, dan penyuluhan stunting kepada warga desa Ngasra Balong. Irfan Wahyu Saputra, Semarang TV Sampai jumpa di video selanjutnya.